Pemisah di tengah perdebatan mengenai kemungkinan Israel menyerang Iran, Amerika Serikat turun tangan atau meminta Israel mundur dari operasi balas dendam yang dinilai akan memperburuk situasi. Kabinet Perang Israel masih berdebat soal langkah menyusul serangan balasan Iran yang menargetkan area militer Israel. Di tengah tekanan Amerika Serikat untuk menghindari eskalasi konflik, Kabinet Perang Israel mengadakan pertemuan hingga berjam-jam tanpa keputusan yang jelas. Meski Israel diduga akan melakukan serangan ke Iran, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendesak pemerintahan pendudukan Israel untuk menghentikan operasi apapun. Channel 12 Israel melaporkan Kabinet Perang Israel terpecah antara beberapa menteri yang menyerukan untuk segera menyerang Iran dan yang lain yang lebih memilih menunggu untuk kemudian menyerang. Serangan balasan Iran ke Israel hanya menargetkan fasilitas militer. Di antaranya sembilan rudal Iran berhasil menargetkan pertahanan udara Israel dan menghantam dua pangkalan udara Israel. Salah satunya di Nefatim yang mengakibatkan kerusakan pada pesawat C-130, runway dan gudang penyimpanan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!